Pemirsa tidak hanya berfokus pada pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Saat ini, jasa Raharja terus melakukan usaha preventif dengan melakukan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Salah satunya dengan pemberian pelayanan kesehatan gratis melalui mobil unit keselamatan lalu lintas atau MUKL. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah. Dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Hamida Rizky undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kito. Saat ini, jasa Raharja Jabang Jambi terus memberikan usaha preventif dengan melakukan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Di mana salah satunya dengan memberikan pelayanan gratis melalui mobil unit keselamatan lalu lintas atau MUKL. Yang menyasar kepada pengembudi PO Ratu Intan yang merupakan mitra setia jasa Raharja pada Kamis 21 Oktober 2021. Dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis ini, pihak jasa Raharja bekerjasama dengan dokter dan perawat dari Bitokkes Polda Jambi. Serta penyediaan obat yang bersinergi dengan BUMN yakni Kimia Pharma. Pelayanan ini bertujuan mengetahui kondisi kesehatan pengembudi angkutan umum sebelum melakukan perjalanan jauh. Kegiatan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengembudi, teknisi, kondektur, maupun petugas di PO Ratu Intan. Pada bulan lalu, pelayanan kesehatan gratis ini juga dilaksanakan di kawasan Danau Sipin. Lili Skarlina, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!